Mengungkap cara BNPB modifikasi cuaca untuk bilas polusi udara Jakarta. Jakarta, kota metropolitan terbesar di Indonesia, menghadapi masalah polusi udara yang semakin parah. Menurut data dari Iki Air, Jakarta berada di peringkat ke-25 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada tahun 2023. Untuk mengatasi masalah ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, telah melakukan teknologi modifikasi cuaca, TMC, untuk menurunkan hujan di wilayah DKI Jakarta. TMC adalah sebuah teknik yang bertujuan untuk mengubah kondisi cuaca dengan cara menyemprotkan zat kimia tertentu ke dalam awan. Zat kimia yang digunakan biasanya berupa garam dapur, natrium klorida, atau perat iodida, yang dapat berfungsi sebagai inti kondensasi untuk mempercepat pembentukan tetesan air hujan. Dengan demikian, hujan buatan dapat terjadi lebih cepat dan lebih banyak daripada hujan alami. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, TMC merupakan penanganan jangka pendek ketika kota berada dalam kepungan polusi udara. TMC dilakukan bersama dengan BMKG, BRIN, TNI, dan Polri sejak tanggal 19 hingga 21 Agustus 2023. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi awan yang potensial untuk menghasilkan hujan. Awan yang cocok adalah awan kumulus atau awan putih yang berbentuk seperti kapas dan memiliki ketinggian rendah. Awan ini mengandung banyak uap air yang belum menjadi hujan karena kurangnya inti kondensasi. Selanjutnya, pesawat terbang atau roket akan menyemprotkan zat kimia ke dalam awan tersebut. Zat kimia akan bereaksi dengan uap air dan membentuk kristal es atau tetesan air yang lebih besar. Akhirnya, kristal es atau tetesan air tersebut akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Salah satu manfaat utama TMC adalah membersihkan udara dari polutan yang menumpuk akibat kurangnya hujan alami. Hujan buatan dapat membilas partikel debu, asap, gas buang, dan zat kimia lain yang mencemari udara. Dengan demikian, kualitas udara dapat meningkat dan risiko gangguan kesehatan dapat berkurang.